PEMBICARA 1 Proses rekonstruksi dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bakal digelar selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Adapun proses rekonstruksi tersebut bakal digelar jaksa penuntut umum hingga didampingi oleh pengacara. Diberitakan sebelumnya, pemeriksaan Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022, dihentikan sementara. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo, kepada wartawan pada Jumat malam. Ia menuturkan bahwa pemeriksaan akan kembali dilanjutkan pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022, mendatang. Nantinya, hasil pemeriksaan diumumkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Pol Andirian Jayadi. Diketahui, sebelum berstatus tersangka, Putri Chandrawati sudah pernah diperiksa sebanyak tiga kali. Meski telah berstatus sebagai tersangka, Putri Chandrawati belum ditahan karena alasan sakit. Putri Chandrawati meminta toleransi waktu tujuh hari untuk masa pemulihan. Jika merujuk pengumuman tersangka, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Dihitung tujuh hari untuk pemulihan, maka seharusnya Putri Chandrawati sudah selesai masa penyembuhan pada Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Diketahui, pada Jumat hari ini, Putri Chandrawati akan diperiksa oleh tim khusus Tim Sus, bentukan Kapolri. Putri Chandrawati akan memberikan keterangan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J di Bareskrim Polri, Jakarta sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Putri Chandrawati sudah berada di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tuasnya Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Arman Haris, kuasa hukum Putri Chandrawati. Putri Chandrawati hadir di Bareskrim Polri sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dia disebut menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum diperiksa penyidik. Adapun pemeriksaan kesehatan Putri Chandrawati disebut Arman juga dilakukan di Bareskrim Polri. Sementara itu, Putri Chandrawati tak terlihat melewati awak media yang menunggu di depan lobi. Istri Ferdi Sambo diduga melewati jalur lain untuk masuk ke gedung Bareskrim Polri. Sementara dari tayangan eksklusif Tiffen, Putri Chandrawati tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Disebutkan bahwa saat turun dari mobil, Putri Chandrawati PC mengenakan setelan celana dan blazer berwarna hitam. Dia tampil berpakaian serba hitam, kerudung hitam dan juga masker hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!